Alhamdulillah Alhamdulillah saya bertemu beliau lagi datang ke perumahan kompes DPR ini Bumi Sangrahan dan selat Jumat pesan beliau dan hijau memakan siang Saya bersyukur Alhamdulillah pilih selaturahmi saya Satu pensiur dari Lubuk bertemu berselaturahmi dengan semua guru-guru orang tua kita, sahabat kita, teman untuk memperlat selaturahmi Mungkin ada kembar dari Pak Haji Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wabarakatuh Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Kali ini saya senangkali ke rastangan utamu Terima kasih saya dengan anak saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Di rumah, tapi saya tetap patuh akan semoga beliau ini tetap maju terus. Sebab setiap 59 tahun masih punya waktu, ya. Setiap waktu, Presiden Amerika Joe Biden itu umur sudah menyerang 80 jadi Presiden. Masih muda, juga 59 itu masih muda ya kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu di kamung sudah tua. Dan kalau di pegawai negeri, ya pas baru mensil. Tapi kalau penjabat, ada jabatan, ya sampai 60. Kalau hakim adung, ya sampai 70. Jadi jangan berpikir sudah tua. Dan kata orang gendak, jangan pikirkan tua. Kalau ditanya beberapa, sekian, ini sekian. Insya Allah, kita tidak merupakan psikologis. Psikologis menjadi psikologis seorang tua. Saya kira, tapi yang penting, ya. Sebagai hamba Allah yang beriwa, yang penting tetap saja. Seolah saya, seolah saya suka beritahu, teman-teman. Ada lima, 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 apa, pegangan hidup yang paling bagus sebagai seorang tua sendiri. Saya bilang itu lima S. Pertama, syukur. Tidur sih. Pertama, syukur. Karena Allah katakan, La insyaqlatum ul-adhi dan laku. Bila kamu bersyukur, Setiap apa yang saya berikan, Kamu akan tambah-tambah. Jadi apa yang kita ada sekarang, itu kita syukuri. Kalau seandainya belum sesuai dengan harapan kita, kita sabar. Nah, sabar dan ikhtiar. Bukan sabar untuk putus asa. Dan sabar ibarat akhir mengalir dari puncak gunung ke laut. Dan Allah katakan, Inna wa ma'asabiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama orang-orang yang sabar. Orang yang ketiga, sholat. Waspainu bissobri wa sholat. Minta lah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, sholat ini kunci. Jadi semua itu kunci. Maka saya ke sini tengah sholat ini. Ketiga sholat. Jadi semua. Karena yang mau dihisap di air kemudian nanti, ya sholat. Lalu yang keempat adalah hasilat ul-ahim. Kalau sudah katakan, Siapa yang ingin panjang umur dan murah rejeki, Tidaklah dia pelihara hasilat ul-ahim. Hasilat ul-ahim itu akan menghilangkan kita dari stres. Kita bisa curhat dengan sesama yang bisa dipercaya. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah semangat. Allah katakan, Walatay asumir rohilah. Janganlah kau pernah putus harap akan rahmat daripada Allah SWT. Insya Allah modal dengan 5S ini akan lebih memperkuat pengalaman yang sudah dimiliki untuk mengembangkan agar natal. Sekarang akan dipilih. Mau jadi Bupati lagi, mau jadi Gubernur lagi, atau mau jadi akuntan DPDRI, silakan bismillah. Yang penting pakai kalkulasi, pakai perhitungan. DPDRI itu 4 kursi setiap provinsi. Itu kan aja berapa jumlah suara di setengah, dibagi 4, baru ambil dari 4 itu. Minimal setengah dari 4 itu kita ambil. Sudah modal itu. Karena yang maju calon banyak, bukan cuma 4 orang. Pasti-pasti banyak, paling di atas 10 orang. Nah inilah tadi sekali lagi saya terima kasih banyak, mohon maaf atas kekurangan, tapi saya berusaha untuk menjamu tamu saya. Sebetulnya misteri saya itu dulu diikip komiks. Jadi agak paham soal masa-masa. Jadi Alhamdulillah usia sudah sendang. Tapi semangat masih ada. Semangat kami berjalan. Dengan Alhamdulillah, karunia Allah. Saya dengan istri masih selama saya hidup pendampingan. Terusah pacaran di hari tua. Jadi saya kira demikian saya doakan semoga-moga semua perjalanan ini berjalan aman. Yang berlipat hati-hati. Tawa kala Allah. Faizah azam ta'a, tawa kala Allah. Apabila kamu telah maik tia dengan sungguh-sungguh, tawa kamu kepada Allah. Dunia Allah kasih karunia. Jangan menyesal, karunia Allah pasti apa. Lu min dha'batin illa allahi rizqiyah. Ketika Allah mengizinkan kita hidup, Allah menyediakan rezeki kita. Jadi kita bukan mencari rezeki, kita menjemput rezeki kita. Bersambungan, biar adid-adidnya jalan terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga di Sulawesi Tengah, khususnya di Bangkai. Amin. Kisanan juga banyak keluarga saya juga. Kalau saya sampaikan salam saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.